Prank Jokowi demi pembangunan sepak bola Indonesia Sebuah analisa rasional untuk hati yang luka Oleh Del Faji Gesuri Sudah disadari batal sejak Israel lolos, makanya Indonesia gak nyiapin opening, biasanya Wisnu Tama udah sibuk latihan setahun sebelumnya Kalau Israel gak lolos, pasti jadi Indonesia masih bisa, maksa, dengan berdamai dengan dirinya sendiri yaitu kompromi dengan imperialisme Israel Tapi Indonesia memilih, main mata, ke Argentina yang pengen juga jadi tuan rumah Dengan kompensasi timnas Argentina harus mau bertanding persahabatan dengan Indonesia Dengan juara piala dunia bertanding dengan timnas sama saja jadi pembangunan sepak bola Dan daya pikatnya malah lebih menarik perhatian dunia karena ini tim senior versus tim senior, bukan U20 Ini sudah jadi skenario, win-win solution, tingkat tinggi, level presiden, untuk semua pihak termasuk tim negara Israel Palestina tetap dibela dan tanpa menyakiti negara Israel Semua pihak senang dengan skenario ini Indonesia senang Argentina senang Palestina senang Dunia senang FIFA senang PSSI senang Israel senang Maradona pun semoga senang di alam keabadian bersama cintanya dengan Palestina Menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan Memang benar, Prabowo merasa harus belajar banyak dari Jokowi termasuk filosofi-filosofi kepemimpinannya Jokowi termasuk filosofi-filosofi kepemimpinannya